Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Tanam Squad Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Amin Halo Sobat Tanam Squad Kali ini saya dikasih baby monstera oleh kakak saya nih Kita langsung coba cek akarnya ya Ini baby monstera nya apakah sehat atau tidak akarnya Yuk kita simak untuk pengecekan akar Ternyata akarnya cukup banyak dan cukup lebat Untuk ukuran baby monstera ya Kalau kita lihat disini akarnya sudah mulai banyak Kita lihat dan ini bonggolnya sudah terlepas Jadi akarnya sudah mandiri Untuk si monstera ini Ya pas kita lihat ternyata ini sudah terbelah ya Jadi bonggolnya jadi dua ya gitu Jadi kita memiliki dua bibit baby monstera Yeay ini jadi terpecah otomatis ya Niatnya tadi hanya ingin cek akar Tapi ternyata ini dia sudah bisa dua bibitnya ya Jadi ini kita pecah aja Kita dibikin satu pot Biar akarnya makin lebat Jadi fokus gitu Tumbuh akarnya Ya seperti biasa Kalau untuk pemindahan akar atau reporting Biasanya saya rendam dulu menggunakan cairan B1 Untuk akarnya Jadi sambil menunggu media tanamnya Biasanya kita rendam mereka Akarnya itu di cairan B1 menggunakan gayung Nah gak usah banyak-banyak Kira-kira dua tutup sendok aja Eh dua tutup botol aja kita masukin Nah kita diamkan Kira-kira ya lima atau sepuluh menit Ataupun selama kita lagi bikin media tanamnya Kita rendam aja Yuk kita buat media tanamnya Dan ini potnya Dan seperti biasa juga Potnya biasanya saya tambahin bolongnya Di sisi pinggir Supaya nanti airnya cepat keluar Jadi tidak hanya lewat bawah Tapi lewat di pinggirnya Biasanya saya bolongin dua atau tiga bolongan Untuk airnya maksimal keluar Oh iya untuk cairan B1nya Jadi rendaman ini sebenarnya fungsinya untuk apa? Mungkin ada yang bertanya-tanya Ya jadi fungsinya ini Untuk supaya si tanaman tidak stres Dari dalam reporting Jadi saya kita rendam pakai B1 Supaya mereka tidak stres Ya untuk komposisi media tanamnya Kita lihat ada yang di rumah Ada apa aja Kebetulan ada sekam bakar Ada kohe Sama ada juga Apa namanya ini Daun kering Daun bambu ya Daun bambu kering Pakai tiga itu aja Untuk media tanamnya Kita campurkan Ya setelah selesai Media tanam pot yang pertama Kita masukkan si bibit monsternya Kita masukkan Kalau bisa posisinya di tengah ya Biar nanti akarnya Bagus gitu pertumbuhannya Sentring lah gitu istilahnya Hei hei Pot yang kedua Untuk monsternya yang kedua juga Kita tanam Apa kita Pindahkan Potnya Ke baby monsternya ini Di pot yang Ukurannya potnya Kecil lah Ukuran yang 10 cm ya Setelah itu sisanya itu Jangan dibuang Kita keramasin Atau kita mandiin Kita guyur aja Di daun-daunnya Dengan cairan B1 ini Ya inilah dia Monsternya yang sudah kita Reporting Terus sudah kita Kasih B1 juga Kalau kita lihat disini Itu ada Tunasnya itu Lagi hamil Dia si baby monsternya ini Semoga cepat rimbun Begitulah Tips dari saya Untuk cek akar baby monstera Dan reportingnya Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa Di subscribe Dan di like Dan share ya Dan sampai jumpa Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton